Di selat teriknya udara kota Surabaya, ada satu lokasi yang bisa menjadi tempat menghirup udara segar dan merasakan kesejukan. Kalau penat dengan berbagai aktivitas kota Surabaya, coba kunjungi hutan mangrove onorejo untuk merasakan atmosfer yang berbeda. Halo Sobat Muda, nama saya Rizal. Kini saya ada di tempat bernama Wisata Mangrove. Wisata Mangrove adalah salah satu tempat wisata favorit dari Surabaya. Penasaran? Mari kita lihat di dalam. Saat ini di hutan mangrove juga tersedia perahu yang bisa digunakan untuk mengelilingi wilayah hutan. Tersedia pula jogging track yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Hutan mangrove ini berukuran kurang lebih 200 hektare dan menjadi habitat bagi hewan-hewan yang dilindungi, seperti kera ekor panjang dan beberapa jenis burung pantai. Kini saya sedang bersama Pak Suwito, koordinator dari Mangrove Information Center. Sorry Pak Suwito, kenapa ya di Surabaya harus ada hutan mangrove? Gini mas, kalau Surabaya ini enggak ada hutan mangrove ya. Manggrove itu nomor satu tujuannya untuk menanap berasi. Jadi menjaga berasi, jangan sampai tanah yang pas perbatasan muara sana, kalau enggak ada mangrove, nah itu kan kena kumpah terus mas. Lama-lama semakin kan semakin berkurang terus tanahnya. Makanya kita ternyai mangrove yang paling ujung untuk menanap berasi. Terus mangrove juga sangat penting sekali. Kalau enggak ada mangrove, Surabaya ini panas sekali. Terus udaranya juga gitu, kalau enggak disaring dengan mangrove, udara yang dari timur itu ke barat itu nanti mengadung garam. Tapi kalau sudah ada mangrove, kan sudah dipelitir sama mangrove, jadi udara sektor yang kita ingin. Jadi oksigenya juga penting sekali untuk kesehatan manusia. Makanya Surabaya ini ada mangrove, ya itu tadi nomor satu untuk menanap berasi. Terus sebagai konservasi, jadi biar enggak pengembang bisa merambah untuk dijadikan mangrove. Terima kasih banyak, jawabannya yang sangat memuaskan. Kayak-kira, kapan ya mangrove ini diresmikan? Mangrove ini dulu itu merupakan tambak petani, tambak petani orang menarja ya. Terus enggak produktif, akhirnya dijual kemarinnya dengan harga yang sesuai dengan air juga. Terus setelah itu ditanami mangrove mulai tahun 2003, terus dibuka untuk umum tahun 2007. Terima kasih banyak. Bagaimana ya upaya untuk menjaga kelestarian dari hutan mangrove? Ya kita di sini ada kurang lebih 18 tenaga sourcing dan saya sendiri sebagai pegawai negeri yang satu ditunjuk dari Dinas Ketanaman Pangan dan Pertanian ditugaskan di sini untuk menjaga keindahan. Jadi di sini ini tujuannya yang tenaga 19 itu untuk penanaman bibit mangrove, terus menanam mangrove yang mati, ditanami kembali, terus menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya pengunjung di sini kalau datang ke sini kelihatan asri dan bersih, enggak ada sampah berserahkan. Cuma kadang-kadang di sini ini keluhan kita itu pengunjung ini kurang, apa ya, istilahnya itu kurang peduli terhadap kebersihan. Habis minum air gitu botolnya kadang langsung dilempar gitu. Itu yang keluhan kita yang sampai sekarang kita masih sangat berat sekali. Jadi kesadaran pengunjung lah istilahnya. Kalau pengunjung itu kesadarannya tinggi, barangkali di mangrove ini enggak ada sampah-sampah yang berserahkan. Demikian jalan-jalan kita ke hutan mangrove Surabaya. Hutan mangrove memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesegaran udara Surabaya. Jadi sahabat muda, kalian boleh berwisata, tapi tetap jaga kelestarian dan kebersihan lingkungan ya. Saya Rizal dari IC School, sampai jumpa.